Ini awalnya karena tidak ada, ini ceritanya menarik, menarik sekali gitu. Ini hampir sama kayak Romain, atau juga Cinderella. Saya pribadi tidak akan pernah meminah apakah itu Daisy itu benar, atau Bahri itu juga benar. Tapi biarlah itu wilayah hukum. Kami hanya mencoba untuk membuat sebuah karya, yang untuk melihat di tengah. Melihat di tengah perimbangan, ungkapan bagaimana duduk perkara sebenarnya, bagaimana percintaan mereka, bagaimana mereka bisa berkenalan, bagaimana kasus pernikahannya sampai ketika mereka berpisah terakhir di Singapura itu. Jadi film ini akan lebih terfokus kepada itu. Untuk memperankan Manu sendiri, Manu tidak mau, biasanya Manu pikir itu tidak etis, Manu sendiri sinetronnya ada, beberapa yang tawarin kalau cerita Manu sendiri, gimana itu Manu review, biasanya memang tidak etis. Dan it's just not what we are doing, and they give their morals, that way we are doing it. Manu Manu sendiri tidak memperankan Manu, jadi misalnya Manu pikir itu betul-betul tidak etis. Itu sih gak masalah kan, orang bebas kan bikin cerita sendiri, apalagi bikin film dengan scriptnya sendiri, dengan ceritanya sendiri. Karena memang ceritanya kita gak ambil dari situ ya, soalnya kalau ceritanya Manu Harapun kan kalau buat sinetron yang stripping itu kayaknya agak susah ya. Karena kan ceritanya kan pendek ya cuma kalau diceritain tentang itu gitu, sedangkan ini setiap hari yang secara drama itu sangat tidak memungkinkan.